Indonesia Corporate Secretary Association menyebut Corporate Secretary adalah profesi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, standarisasi profesi KORSEC menjadi krusial untuk mewujudkan hal tersebut. Peran KORSEC dalam suatu perusahaan sangatlah vital mengingat peran KORSEC menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan investor publik serta memastikan bahwa implementasi anggaran dasar perusahaan, peraturan UJK ataupun undang-undang terlaksana dengan benar. Selain itu, KORSEC berfungsi untuk membuat interpretasi yang jelas tentang peraturan yang berhubungan dengan perusahaan dan mencegah terjadinya pelanggaran aturan. Krusialnya peran KORSEC mendorong lahirnya Asosiasi Corporate Secretary Indonesia atau IKSA yang bertujuan agar profesi ini memiliki standar yang baik dalam melakukan tugasnya. Kita ingin meletakkan pijakan yang kuat untuk melaksanakan standarisasi profesi, Pak. Dan juga mendorong standar tata kelola yang baik dan bersandarkan pada tata kelola internasional dan bekerjasama dengan regulator dan SRO. Jadi, buat kami sangat penting juga, Pak, bahwa selain kita akan mendorong tata kelola yang baik, tapi kita juga ingin meningkatkan standarisasi profesi. Jadi, karena kita melihat memang dibandingkan negara-negara lain, kita belum mempunyai standarisasi profesi untuk corporate secretary. Sedangkan kalau di negara-negara itu sudah banyak membuat standarisasi profesi atau kode etik di mana persyaratan menjadi corporate secretary itu memang sebenarnya harus dibuat lebih jelas. Karena menyangkut dari tugas, fungsi, dan kewajiban corporate secretary di suatu perusahaan publik atau emiten itu cukup tinggi. Cukup diharapkan banyak mengerti dan banyak menjadi penghubung dengan OJK. Jadi, memang kita mencoba untuk melakukan standarisasi profesi. Salah satu program Iksa untuk mendorong hal tersebut adalah dengan meluncurkan Iksa Akademi sebagai platform pelatihan bagi para korsek perusahaan serta bekerjasama dengan asosiasi korsek di level internasional dan juga regional untuk meraih ilmu serta pengetahuan baru. Hingga kini, Iksa telah melakukan 29 pelatihan untuk meningkatkan standar profesi korsek. Ini secara garis besar milestone Iksa. Jadi, kita didirikan tahun 2008. Kemudian, kita langsung aktif mengadakan beberapa kegiatan dan kerjasama dengan organisasi internasional seperti corporate secretary international association dan international finance cooperation. Kita mengadakan beberapa kerjasama dengan AFC. dan mereka meningkatkan soft skill terutama untuk corporate secretary dan kita juga hadir dalam beberapa event internasional yang diadakan oleh International Corporate Secretary Association baik sebagai observer ataupun menjadi pembicara di COVID event internasional mereka. Jadi, sebelum pandemi kami cukup gencar mengadakan banyak kegiatan-kegiatan dengan international association tersebut. Dan juga yang cukup intens belakangan ini adalah dengan corporate secretary, ASEAN corporate secretary network atau SISN. Kita mengadakan beberapa kegiatan yang terbesar waktu tahun 2017. Kita mengadakan the first international conference on DCZ yang didukung oleh OJK dan IDX. Sesuai dengan moto, Iksa makin produktif. Iksa akan terus mendorong program dalam mengembangkan kompetensi korsek melalui program kerja yang akan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan. Renard Christian, Berita 1, Jakarta.